Intro Salam Harmoni, Sahabat Harmoni Masih bersama saya di Kebun Raya Bogor Dan saat ini saya berada di sebuah kolam ikan Dan tentunya di kolam ikan ini kita tidak boleh memancing Dan saya teringat sebuah cerita Tentang seorang ayah yang sedang mengajak jalan-jalan anaknya Di sebuah pinggiran sungai Dan saat itu ayahnya bercerita kepada anaknya Wahai anakku, lihatlah seliling kita Ada banyak sekali air Air adalah salah satu sumber kehidupan manusia Dan jadilah bermanfaat seperti air tersebut Silahkan menebar manfaat dan bisa menjadi sumber kehidupan Dan sumber kebahagiaan buat orang lain Lalu kemudian ternyata pembicaraan seorang ayah dengan anak tersebut Didengar oleh seorang ikan kecil yang ada di pinggiran sungai Lantas kemudian dia bertanya Air? Dimanakah air? Air sumber kehidupan? Aku belum pernah tahu tentang air Lantas kemudian ikan kecil tersebut mencari-cari bertanya kepada setiap ikan teman-teman yang dia temui Wahai temanku ikan Dimana air? Aku ingin sekali melihat air Karena katanya air sudah sumber kehidupan Kemudian teman-teman yang sesama ikan menggeleng-geleng Aku juga tidak tahu dimana itu air Terus dia berkelana mencai air Sang ikan kecil tersebut kemudian bertemu dengan seekor ikan yang sudah sepuluh Yang terkenal sangat bijak Wahai ikan yang bijak Selama ini orang selalu bertanya tentang kebijakan kepadamu Dan saat ini aku sedang bingung Kata ikan kecil tersebut kepada ikan yang kenal bijak diantara sesamanya Dimanakah air? Katanya aku dengar air adalah sumber kehidupan Sang ikan sepuluh dan bijak tersebut tersenyum Dan dia bilang Wahai anakku Sesungguhnya air itu adalah mengelilingi sekitar kita Kita yang selalu hidup di dalam air Kita tidak menyadari bahwasannya selama ini kita adalah hidup di dalam air Demikian pula kehidupan kita Seringkali kita merasa Tuhan tidak adil Seringkali kita merasa hidup ini tidaklah menyenangkan Atau bahkan seringkali kita menganggap hidup ini adalah sebuah tidak enak untuk kita jalani Padahal sesungguhnya hidup ini adalah hidup yang sangat nikmat kita nikmati Kebahagiaan ada di sekeliling kehidupan kita Tetapi kebahagiaan tersebut hanyalah ada diantara mereka yang mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan untuk kita Udara adalah nikmat yang tidak pernah terkira Bayangkan kalau saja nikmat udara tersebut dicabut oleh maha kuasa Apakah kita akan masih bahagia? Kemudian paru-paru kita masih bergerak Darah kita masih melarir dengan baik Dan kalau saja udara tersebut tidak lagi mengalir dengan baik Kalau saja paru-paru tidak bisa lagi menghirup udara dengan baik Kalau saja darah tersebut tidak mengalir dengan baik dalam diri kita Maka kita barangkali penikmatan tersebut akan tercabut sedikit demi sedikit dari diri kita Demikian kebahagiaan Kebahagiaan sesungguhnya ada selalu setiap saat untuk diri kita Tapi apakah kita menyadari atau tidak tergantung dari kita Dan mereka yang berbahagia adalah mereka yang selalu bersyukur Syukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan untuk kita Kemudian akan lebih nikmat lagi Kalau syukur yang kita terima tersebut kita juga sampaikan buat orang lain Salam Harmoni Semoga kita selalu merasa bahagia Karena bahagia adalah pilihan yang harus kita pilih setiap hari Setiap saat dengan menyukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan untuk kita Hidup sekali, hiduplah penuh arti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!